Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan melanjutkan Perkuliahan metode numerik Kali ini materinya adalah Sistem persamaan Linear Nah metode numerik Untuk sistem persamaan linear Ada beberapa metode Yang akan kita gunakan Di video kali ini Saya akan menjelaskan mengenai Metode yang pertama Yakni metode eliminasi gauss Ya, metode eliminasi gauss Nah disini kita akan mencari Solusi dari sistem persamaan linear Atau simultan Dengan metode ini Metode eliminasi gauss Nah dalam hal ini Kita akan membahas sistem yang terdiri dari Tiga persamaan linear Dengan Tiga nilai X1, X2, dan X3 Yang akan dicari Nah bentuk umumnya Sistemnya adalah Bagaimana kita tau Ini sudah umum ya mungkin ya Bagi kalian Di mata kuliah lain Kemudian Kemudian yang terakhir Koeficien A Baris 3 kolom 1 Ya, ini Sudah umum bagi kalian Pasti Saya yakin itu Ya Dengan A, I, J Dan Bi I, J itu 1, 2, 3, dan seterusnya Ini sudah umum ya Bentuk Apa namanya Tiga persamaan linear Nah Kita langsung aja ke contoh Bagaimana Penyelesaian dari sistem persamaan linear Dengan menggunakan Metode Eliminasi gauss Kita langsung ke contoh Contoh Saya tuliskan dulu Semen 1 Semen 2 Semen 3 Nah Ini ya Contohnya Nah bagaimana cara penyelesaiannya Langkah pertama adalah Kita pilih dulu Koeficien pada kolom pertama Nah Kolom pertama ini Kolom pertama Koeficien yang terbesar Kita tau disini Koeficiennya 1 Ini setengah Ini seperti 3 Mana yang terbesar Jelas Koeficien yang Ini Ini Absolut Berarti kita pakai Atau kita ketahui Bahwasannya A11 sama dengan 1 A11 sama dengan 1 Inilah yang disebut sebagai pivot Pivot pertama Nah langkah untuk Mencari mencari solusi sistem persamaan linier dengan metode gauss Eliminasi gauss Kita Mengeliminasi x1 nya dulu Dilanjutkan Eliminasi x2 Baru kita Baru kita Baru kita Baru kita Mendapatkan nilai x3 nya terlebih dahulu Baru bisa mendapatkan x1 dan x2 nya Maka kita butuh yang namanya pengali M21 Ini saya nyebutnya Pengali M21 Ya ini Bumusnya adalah A21 Dibagi A11 Yakni setengah A21 ini A11 ini Jadi setengah dibagi satu Tetap setengah Dan juga pengali lain M31 sama dengan A31 dibagi A11 Sepertiga ya Sepertiga bagi satu Sepertiga Selanjutnya Kita ganti persamaan dua Kita ganti persamaan dua Dengan persamaan dua aksen Ini persamaan dua kita ganti Jadi Persamaannya menjadi Dua aksen Malingan persamaan dua Dikurang Dikurang M21 Kali persamaan satu Nah coba dipahami ini Jadi Persamaan dua aksen Sama dengan persamaan dua Persamaan dua Dikurang Pengali Dikalikan persamaan satu Berarti setengah Berarti setengah 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 X1 Dikurang Setengah Dikali X1 Itu tujuannya Tujuannya Untuk menghilangkan X1 Atau mengeliminasi Atau mengeliminasi X1 Dulu Begitu ya Begitu pula Persamaan tiga Persamaan tiga aksen namanya Kita tuliskan Persamaan tiga Dikurang Rumusnya mirip Persamaan satu Nah Ya Sekarang kita tulis Kita tuliskan dulu Persamaan pertama Berarti tetap ya Persamaan utama Nah Persamaan dua Nah Persamaan dua aksen ya Persamaan dua Dikurang Pengali Dikalikan persamaan satu Berarti Setengah X1 Dikurang Setengah Dikalikan X1 Habis X1 nya Ya Habis Sehingga sudah Tidak ada X1 nya disini Lalu Sekarang X2 nya Sepertiga X2 Dikurang Setengah Dikali Setengah X2 Berarti Seperempat Sepertiga Dikurang Seperempat Sepertiga Dikurang Seperempat Berarti Seperdua Ya Seperempat X2 Tambah Seperempat X3 Dikurang Setengah Dikali Sepertiga 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 Berarti Seperempat Dikurang Sepertiga 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 Dikurang Sama ya 1 Sama ya Sama dengan 0 Dikurang setengah kali 1 Negatif setengah Samaan 2 aksen Sama 3 aksen gitu juga Sama Berarti Setengah Eh, 1 per 3 X1 dikurang 1 per 3 dikali 1 Dikali X1 Berarti habis juga 1 per 4 X2 Dikurang 1 per 3 dikali Setengah Berarti 1 per 4 kurang 1 per 6 Sama juga, 1 per 12 Tambah 1 per 5 Dikurang 1 per 3 dikali 1 per 3, 1 per 9 1 per 5 dikurang 1 per 9 9 per 5 4 per 4 4 per 5 0 dikurang Min 1 per 3 Persamaan 3 aksen Nah Ini ya Nah, proses yang sama Kemudian kita ulang Sehingga nanti kita dapatkan Apa namanya Pivot kedua Kalau tadi pivot pertama Pivot pertama Ini kenapa ada semut ini Atau A11 itu 1 Ya, dari sini Nah, sekarang Pivot kedua Itu A aksen 22 12 ya Nah Lalu kita ambil pengali Ya, pengali M 32 Anormus A aksen 32 Per A aksen 22 ya Ini Sama ini Berarti 12 Berarti 12 berarti 12 berarti 12 berarti 12 berarti Ya 1 Kita ganti 3 aksen Ya Jadi Tujuan selanjutnya adalah Kita menghilangkan X2 Ya, jadi kerjanya di bawah Kita menghilangkan X2 Berarti kita ganti 3 aksen menjadi 3 double aksen Ya Berarti 3 aksen Bagaimana caranya supaya habis Dikurang Ini Dikali 2 aksen Nah Ya Sehingga Kita tuliskan lagi Ini tetap ya Samaan satunya 1 Tambah Setengah X2 Tambah Seperti 3 X3 Samaan dengan 1 Samaan 1 Kemudian Ini juga tetap Samaan 2 aksen Nah ini Ya 1 per 12 X2 Dikurang 1 dikali 1 per 12 Berarti habis Ya Ini habis Selanjutnya 4 per 45 Dikurang 1 per 12 4 per 45 Dikurang 1 per 12 Pakai penyebut Berapa itu 180 180 Bagi 4 16 16 16 Kurang 15 1 ya 1 per 1 per 180 X3 Kali Sama dengan Min 1 per 3 Dikurang Negatif Setengah Berarti Min 1 per 3 Tambah Setengah Berarti Min 2 per 6 Tambah 3 Tambah 1 per 6 Sama dengan 3 Dibout Nah Nih Dari sini sudah ketahuan Nih Nampak nih Ya Kita akan mendapatkan X3 terlebih dahulu Ya Nah Dengan manipulasi Aljabar Kita Pasti akan Dapatkan X3 Ya Berarti 1 per 180 X3 Sama dengan 1 per 6 Maka X3 itu 1 per 6 Dibagi 1 per 180 Atau 1 per 6 Dikali 180 Per 1 Berarti X3 30 Ketemu Ya Ketemu Selanjutnya Nah Kalian pasti bisa Selanjutnya Kalau sudah dapat X3 Hasilnya ya Bisa Substitusi Substitusi ke Ini Untuk mendapatkan X2 dulu Ya Substitusi X3 Substitusi Ke Persamaan 2 Aksen Berarti Menjadi 1 per 12 X2 Tambah 1 per 12 Kali 30 Ketemu Setengah 1 per 12 X2 30 Per 12 Ini Bikin Sama Sama 12 Berarti 6 Per 12 Gampang ya Sudah Dapat X1 Ya Sudah Tinggal Substitusi Ke sini Langsung Gampang Jadi X1 Tambah Setengah Min 36 Tambah Sepertiga Kali 30 Sama Dengan 1 X1 Min 18 Tambah 10 Min 1 Min 11 Tambah 10 Min 8 1 Ya Ya Seperti itu Gampang ya Saya rasa kalian pasti bisa Jadi Solusi dari sistem persamaan linear tersebut Dengan menggunakan Metode eliminasi gauss Kita dapatkan X1 nya adalah 9 X2 nya Negatif 36 Dan X3 Adalah 30 Gimana? Mungkin dipahami? Semoga Mudah Dipahami Oke Cukup sekian Videonya Untuk metode pertama Di video selanjutnya Kita akan masuk ke Metode Yang lain Semoga bermanfaat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati